Halo, hai, yipi! Disangkan song with Kani Yoni Hai semuanya, kembali lagi bersama Vioni dari Kani Yoni Pada video kali ini, aku mau ajarin teman-teman untuk bikin struk yang temanya itu gradient Kalau biasanya struk tulisan itu kalian cuma bisa buat pake solid color Warnanya cuma satu, sekarang ini kalian bisa bikin gradient Teman-teman udah lihat hasil desainnya? Yuk kita langsung masuk ke tutorialnya Seperti biasa, teman-teman masuk dulu ke canva.com, kemudian sign up atau login terlebih dahulu Setelah itu, teman-teman klik presentation dan kalian klik template presentation Setelah teman-teman masuk ke blank page seperti ini, langkah pertama yang akan kita lakukan adalah menginsert text Teman-teman klik aja at the heading, kalian boleh tulisin quotes, tulisin nama, tulisin apapun disini Yang akan kita jadikan sebagai gradient, teman-teman Disini aku akan tulis nama aku aja, Vioni, kita perbesar, taruh di daerah tengah Kemudian kita ubah dulu fontnya, teman-teman boleh pilih aja font apapun yang kalian inginkan Disini aku akan pakai font script, kita pilih yang playlist script Kalau misalkan teman-teman udah menginsert textnya, kalian klik share Kemudian kalian download bukan sebagai pdf standar, tapi kalian download sebagai png Buat teman-teman yang udah langganan kanva pro, kalian bisa klik aja checklist transparent background Tapi kalau misalkan teman-teman belum punya kanva pro, masih pakai kanva free Nggak apa-apa, tetap di save aja sebagai png Sekarang aku akan kasih tunjuk buat teman-teman yang pakai kanva free ya Jadi aku akan download dalam bentuk biasa, bukan sebagai transparent background Setelah teman-teman berhasil mendownload file textnya, kalian masuk dulu ke google Kemudian kalian cari photopea Kita pilih yang ini Nanti teman-teman akan masuk ke halaman seperti ini Teman-teman klik aja open from computer Kemudian kalian pilih aja yang udah kalian download tadi Buat teman-teman yang pakai kanva pro, step yang satu ini nggak perlu kalian lakukan ya Jadi disini kita klik dulu Kemudian teman-teman bisa klik yang ini Gambarnya itu tongkat yang ada bintangnya Tulisannya itu magic wand Dimana kita akan menghapus area dari backgroundnya teman-teman Kita pilih dulu Select yang daerah putih Kemudian klik delete Yang disini juga kita delete Disini juga Disini juga Oke Kalau misalkan teman-teman sudah berhasil menghapus backgroundnya Kalian klik file Kemudian kalian export dan export sebagai png Oke Kalau misalkan teman-teman sudah mengexport dari photopea Kalian masuk lagi ke kanva Kemudian kalian klik update Kalian upload lagi aja file tulisannya teman-teman Disini kita masukin dulu filenya Kemudian kalian masukin ke dalam desainnya teman-teman Kalian perbesar aja sampai seukuran presentasi Kemudian kalian klik edit image Dan kalian klik yang shadow Kita akan masukkan efek glow Tapi disini kita akan klik efek settingnya Transparansinya kita naikkan sampai 100 Blurnya kita nolkan Size-nya ini kalian fullkan sampai mentok ya teman-teman Untuk warnanya warna hitam aja Biarin aja teman-teman Kemudian klik apply Setelah itu Perhatikan di bagian atasnya Apakah masih saving pause atau enggak Kalau misalkan sudah tersimpan Teman-teman klik share Kemudian kalian download lagi Download sebagai PNG lagi ya teman-teman Kita pilih yang file page kedua Klik done dan download Setelah teman-teman mendownload file yang kedua Kalian masuk lagi ke photopea Kemudian kalian exit aja disini Disini kita klik ok Kemudian kita klik lagi open from computer Masukin yang udah kita download dari Canva Klik lagi magic one-nya Dan kali ini kita pilihnya yang area hitamnya ya teman-teman Kalian pilih dulu Kemudian kalian klik delete Kalau misalkan di area tengah ini Yang warna hitam sudah terhapus Kalian klik file Kemudian kalian export Exportnya sebagai PNG lagi Kemudian kalian klik save Setelah itu teman-teman masuk lagi ke Canva Sekarang kita akan masuk ke step yang ketiga ya teman-teman Kalian bisa upload dulu aja file yang udah kalian download Dari photopea sebelumnya Tapi disini kita nggak akan langsung masukin ke dalam desainnya kita Tapi teman-teman ke elemen dulu Kalian bisa cari yang namanya gradient Teman-teman bisa pakai foto Atau kalian bisa pakai dari grafik Kalau dari grafik Teman-teman bisa atur lagi warnanya sesuai keinginannya kalian Tapi kalau misalkan kalian merasa Aduh aku bingung nih gradientnya mau pakai warna apa Atau aku pengen dari foto aja deh Biar pas Biar udah ditentuin dari sananya Itu nggak masalah teman-teman Disini aku akan pakai dari foto aja Supaya cepat Kita akan masukkan yang ini Kemudian kita klik kanan Set image as background Kalau sudah teman-teman klik upload Dan kalian masukin file yang udah kalian upload sebelumnya Kalian perbesar aja dulu Sampai seukuran desainnya kalian ya Oke Sudah jadi seperti ini Biasanya kalau teman-teman klik di area desainnya Nanti akan berubah jadi putih kayak gini Teman-teman klik aja ini Undo Nanti dia akan balik seperti ini teman-teman Setelah itu kalian ke page yang pertama lagi Disini kan ada tulisannya nih teman-teman Kalian copy aja Kemudian di page yang ketiga Kalian pastikan Dan kalian ubah jadi warna sesuai keinginannya kalian Disini aku akan pakai warna putih aja untuk textnya Kita perkecil Kemudian kita taruh deh Di area tengah Dan Tara Sudah deh selesai Untuk gradient stroke-nya Sudah beres teman-teman Kalau misalkan kalian mau pakai gradient ini Ke desain lainnya Kalian klik share Kemudian kalian download Download aja sebagai PNG Kemudian kalian hapus bagian backgroundnya Baru kalian upload lagi ke desainnya teman-teman Kalau misalkan kalian tadi udah pakai Canva Pro Step yang pertama ini Kalian skip aja Kalian langsung masuk ke step yang kedua Dimana kalian upload dulu file dari textnya Kalian kasih stroke Baru kalian download Dan baru kalian masuk ke photopea-nya Gitu ya teman-teman Oke deh teman-teman Gimana? Simple banget kan? Memang ada 3 step ya teman-teman Cuma tiga-tiganya ini Mudah banget Dan bisa kalian praktekkan Mau kalian pakai Canva Pro Ataupun kalian pakai Canva Free Jadi Ayo dipraktekkan juga teman-teman Jangan cuma ditonton doang Aku tunggu hasil desainnya teman-teman Tag aku di Instagram story Dengan hashtag GoCanFashion Dan mention aku di App Canioni C-A-N-I-O-N-Y-nya 2 Thank you semuanya Sampai jumpa di tutorial selanjutnya Bye-bye Sampai jumpa di tutorial selanjutnya Bye-bye Sampai jumpa di tutorial selanjutnya Sampai jumpa di tutorial selanjutnya